assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehe kembali lagi guys in my channel Jejak Rejat waktunya kita ngetrip lagi salam sehat untuk kita semua ya teman-teman kita kembali lagi di perkampungan terpenting sekali di Puncak Gunung yang ada di Kabupaten Tenggale ini namanya adalah Kampung Gemblung ya teman-teman pokoknya untuk kesini itu butuh perjuangan buat teman-teman yang penasaran ikutin terus ngetrip kita hari ini Oke let's go Inilah Kabupaten Tenggale Kabupaten yang terletak 180 km barat daya kota Surabaya ini memang tidak terlalu rame juga tidak terlalu sepi so pastinya sangat nyaman untuk dijadikan tempat tinggal ya guys hehehe Kabupaten Tenggale yang memiliki luas 1261,40 km persegi ini selain memiliki daerah pesisir pantai juga banyak memiliki daerah pegunungan ya nah kira-kira pada tahu nggak ya guys 5 km saja dari jalan nasional penghubung Terenggale dengan Pulau Ngagung ada satu desa terpencil yang berada di atas pegunungan gemblung nah untuk pegunungan gemblung sendiri sudah kelihatan di depan itu ya oke teman-teman kali ini kita berada di pinggir jalan raya antara kota Tenggale menuju ke Tulau Ngagung ya jalan seperti ini jalan nasional dan tahu nggak teman-teman udah tak jauh dari jalan raya ini ternyata ada sebuah kampung terpencil ya ini terpencil banget namanya ada kampung gemblung nah lokasi dari kampung ini teman-teman berada di sebelah sana teman-teman di puncak gunungan kampungnya di sana ya itu jatuh nyata itu ada sebuah perkampungan ya di puncak gunung itu terpencil banget namanya kampung gemblung dan nanti kita akan akan menuju ke sana ya kawasan puncak gunung ini ya lokasi kampung gemblung berada oke sobat CR perjuangan menuju desa terpencil yang bernama kampung gemblung kita mulai dari sini ya tuh lihat teman-teman sebagian jalan menuju kampung masih berupa tanah ya posisi jalan tanah ini juga berada di pinggir sungai pulau ya nggak kebayang deh jika lewat sini dalam kondisi hujan dan malam-malam gitu ya licin-licin serem gitu ya guys hei hei setelah beberapa ratus meter jalan berupa tanah alhamdulillah ya sobat CR jalan berupa jadi jalan cor dan jalan nanja dan ekstrim dimulai dari sini ya semangat semangat by the way dengan melihat kondisi jalan yang seperti ini hingga sekarang kampung gemblung belum bisa dijangkau kendaraan roda empat ya baik mobil apalagi truk so jika mau membangun rumah keluarga kampung gemblung pastinya jadi kesusahan mau membawa material ya guys by the way waktu kita melewati jalan sempit dan nanja ini sesekali kita berpapasan dengan warga yang habis pulang dari ladang rupanya di kanan dan kiri dari jalan ini adalah area ladang warga dari desa-dosa yang berada di bawah gunung Oke sobat CR kali ini kita sudah sampai di Kampung Gemblung Bagi sobat CR yang belum tahu Kampung Gemblung ini merupakan Bagian dari desa Kendara Jog Kecamatan Nurenan Kabupaten Trenggale Jarak Kampung Gemblung Dengan jalan raya nasional Hanya 5 km saja ya Meskipun begitu Memasuki kampung ini Kita serasa berada di dunia yang berbeda Kita serasa dibawa kembali Ke era awal tahun 90an ya Serius ini guys Hei hei Begitu memasuki Kampung Gemblung Kita langsung disambut Penampakan sebuah musola Mirip tempo dulu ya Rupanya nama musola ini Adalah musola Baitul Arifin Oke sobat CR Mendingan kita langsung Masuk ke dalam saja ya Suasana di kawasan musola ini Nampak sangat sepi sekali ya Berdasarkan info yang kami dapat Jika sore hari musola ini Sering digunakan Anak-anak sekolah sore gitu ya By the way Yang bikin unik dari musola ini Adalah bangunannya Yang hampir semuanya Terbuat dari bahan kayu Dan bambu ya Wow Ini benar-benar Sangat unik ya guys Jarang-jarang loh Kita menemui musola Modelnya Seperti ini Hei hei Nyoseu Duit tangan Ini kok panggilan apaan ya Ini kok panggilan apaan ya Musola Oh musola Apa musola warga kampung beli ini Oh Ini kadangnya masyarakat Ini kadangnya pribadi Enggak Lari-lari Oh lari-lari Enggak Oh Asyiknya tapi Ikut asyik di damel Enggak Di damel Oh bener-bener Di damel Enggak 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 Berarti ini Kok saya yang monorogo Enggak 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 Pengampungan Nanti aku yang mahal Oke Oke Tapi bener-bener Enion Soalnya Enggak Kayu Ketok Tradisional berarti pendentang itu udah ngaji ya mas, santan santan ya rutinan ini murutan murutan ini saya jalu malah rame ini jalu tidak rame cabutang ngumpul saya ngadap ini saya ngadap ini di dalam ini 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 garing ini 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 tapi konsumsi sehari-hari sekarang nanti consuming ini ini kalau jauh ini itu ini ini seperti ini itu Oke sobat CR, sekarang perjalanan kita lanjutkan lagi. Sekarang kita melihat pemukiman-pemukiman yang ada di kampung Gemblung ya. Dan untuk menambahkan pemukiman di sini ya seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, saya perhatikan. Sebagian di sini itu ya nih ya, masih panel tenaga soria itu ya, listriknya. Walaupun itu untuk kabel listrik yang menuju ke bawah itu juga ada, tapi di sini juga masih ada panel tenaga soria ya. By the way, kampung Gemblung yang berada di puncak pagunungan ini memang nampak sepi banget ya. Tapi sangat asri. Berdasarkan info yang kami dapat, kampung ini hanya didiami 63 jiwa saja atau 23 kakak ya. Tahu gak teman-teman, jarak antarumah di kampung Gemblung ini juga saling berjauhan ya. Yang dihubungkan jarak sempit yang lumayan sudah bagus. Ya karena jaraknya sudah dicar. Oh iya, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa kampung ini dinamakan kampung Gemblung yang mempunyai arti sirtik gitu. Minta orang baru juga ya, tapi ada juga yang bilang dulunya nama kampung ini bukanlah Gemblung, tapi Gemblung gitu ya. Tapi entahlah guys yang jelas, tak jauh dari kampung sini juga ada nama gunung yang dinamai Gunung Gemblung gitu. Sebagian besar masyarakat di kampung Gemblung ini berprofesi sebagai petania. Ketika musim kemarau seperti sekarang ini, petania di sini memang terhenti, ya karena memang tidak ada air untuk pengairan. Tapi syukur Alhamdulillah ya Sobat CR, untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, persediaan air di kampung sini masih bisa mencukupi gitu ya. Oke teman-teman, kali ini kita coba menuju rumahnya Bapak Islam, yang juga merupakan pemilik toko kelontong satu-satunya yang ada di kampung Gemblung ini. Wow, rumahnya kok banyak pupuknya ya. Oh, rumahnya kok banyak. Saya tahanlah di sini apa? Toko satu-satunya yang ada di sini? Betul. Berarti di sini saya melihat ini? Buat nanti saya berada di penjual keliling. Oh, penjual keliling. Istilahnya Etek. Oh, Etek yang ada di sini. Berarti toko menetap kelontong atau toko kelontong ini, saya mau jeneng mawan, ya. Jadi ini saya toko ini apa-apa. Pak Islam tokohnya Pak Islam tokohnya Pak Islam tokohnya Pak Islam tokoh satu-satunya wonton Kampung gemblong iya hahaha ini aja nanti ya tumbas gula kayak lengong tunggal ya satu kilo gaya Hai kalian dikuluk lumani Hai jenis yang tenang ini dengan saat yang terlalu gaya rancar ya mantap lagi ngerak akan ambil langan pantas yang tumpas ya habis dari tokonya Bapak Islam kita langsung saja menuju rumahnya Bapak Heru oh iya bagi teman-teman yang belum tahu Bapak Heru ini adalah ketua RT di sini ya tapi ini dia mendengi anginnya gede ya sis soalnya ngantap itu enggak orang yang anginnya gede segero nah dan itu panas ya di asli kita tiba-tiba kabarnya Alhamdulillah tapi asli soalnya itu kembangannya tanaman biasa kita menyenangkan diri tapi kan kita menyenangkan ya saya lebih menyenangkan ya 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 mau dina buat sengengnya ada yang tegal ya anjing oh danir ya soalnya itu pengen tanju-tanju itu pernah perai perai, ini tidak mau damel papan persiapan bencing di Jawa ini yang berjaya ladan itu ladan papan damelan nanu kacang itu pasti dirusui ketaknya nah lah, ketak ini pangga pangga itu kisami berarti putih-putih gunung itu kisami keluarnya sampai dirusui ketak ketaknya ketaknya seharusnya ngerikan jumlahnya kuatah tidak saya yang jadi ladan itu masangnya angsal 16 ketaknya itu? itu ke dalam geletaknya ngebok ngebok itu? ngebok itu ngebok itu ngebok itu ngebok itu ketaknya 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 16 16 terus ketaknya ketaknya digoreng apa biasanya yang senar tinggu oh yang ngalit-ngalit biasanya yang yang jamu 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 tapi kita pilih rutin. apa gantiannya? biar makanya sampai dilengkapi, kita ngelur selang-selang tapi kita sebagian pagus, kita terdeli-deli kemarau Terima kasih telah menonton